Perkenalkan nama saya Dewi Veronica Sari dengan NIP B101181009 Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pemikiran dari tokoh aliran sejarah yang sudah saya pilih yaitu Bruno Hildebert Bruno Hildebert adalah tokoh yang mengandung teori pertumbuhan ekonomi aliran historis Teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi tiga tahap berdasarkan alat tukar yang digunakan dalam suatu perdagangan Yaitu tahap awal, pertukaran badan Pertukaran badan merupakan tentu perekonomian pada tahap awal Pertukaran dengan cara badan sama artinya tukar menemukan barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Contohnya ada seseorang yang memiliki sayur dan ada seseorang yang memiliki beras Maka dari itu mereka menukar kedua barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing-masing Dalam pertukaran ini masih kita jumpai hanya saja lebih maju seiring dengan perkembangan zaman Dengan perekonomian secara badan ini dapat merugikan sebelah pihak karena memiliki nilai barang yang lebih besar Nah di era modern yang saat ini mungkin dapat kita lihat yaitu tukar tambah contohnya adalah tukar tambah HP Nah dimana syarat yang digunakan dalam pertukaran barter ini Yang pertama, kedua belah pihak harus menyetujunya untuk menukarkan barang tersebut Yang kedua, mereka harus saling membutuhkan barang yang mereka tukarkan Dua pada tahap pertukaran uang Masa pertukaran uang menggunakan alat tukar yaitu berupa uang yang juga digunakan sebagai tabungan dan investasi Namun, seiring perkembangan zaman, uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar saja Akan tetapi digunakan sebagai penyimpanan nilai atau daya beli Satuan itu dibandingkan dengan perekonomian badan Perekonomian uang ini jauh lebih efisien karena dalam perekonomian uang Orang lebih mudah untuk menentukan suatu barang dan tidak perlu membuang waktu untuk menukar produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka Sehingga lebih efisien untuk kebutuhan masyarakat Pada tahap yang terakhir, yang ketiga yaitu pertukaran dengan cara kredit Pertukaran dengan cara kredit merupakan kemudahan yang diberikan dalam perdagangan Seseorang dapat memiliki barang yang mereka inginkan walaupun belum memiliki uang Kredit di sini merupakan terobosan manusia untuk mempunyai suatu barang yang mereka inginkan Walaupun hanya memiliki uang seadanya Contohnya, seseorang yang ingin membeli sebuah mobil Yang akan dijadikan sebagai alat transportasi untuk bekerja Tapi tidak memiliki uang yang cukup Maka dari itu, orang tersebut mengambil kredit atau membayar motor tersebut sedikit demi sedikit Sehingga punas pada tahapan ini sangat membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhannya Walaupun seseorang tersebut hanya memiliki uang seadanya Jadi dapat disimpulkan dari teori Bruno Hill Depart ini Dimana pada era modern atau era zaman sekarang Tahapannya itu sangat membantu sekali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Terutama pada tahap pertukaran uang dan juga pada tahap pertukaran kredit Dimana lebih efisien dan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka Mereka atau masyarakat tanpa harus mengeluarkan energi Dan juga bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan uang seadanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya